Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like dan Juga kok Jangan lupa di vlog ya guys Di vlog Jangan lupa Like, comment Dan subscribe ya Terima kasih orang baik Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Biktulus Oficial Dimanapun Kalian Berada Apa kabar orang baik? Masya Allah Alhamdulillah Akhirnya bisa bikin video Buat nemenin kalian Aku sudah coba untuk live Teman-teman Tapi jaringannya lagi hancur banget Biasa Waktunya bayar Saya belum bayar Karena rezekinya baru Karena rezekinya baru dapet tadi ya Jadi Nantilah Besok baru dibayar Baru lancar lagi live streamingnya Sementara waktu Ya udahlah gak jadi live streaming Mas Tulus Buat videotapping aja Buat nemenin tidur kalian nanti ya Mungkin bisa tayang jam 10 atau jam 11 malam video ini Karena Aku baru pulang Terus tadi sempat mampir dulu Ke satu tempat untuk potong rambut ya Terus abis mandi Tadi ada cucian piring yang masih belum beres Masak Segala macem Sambil nyolok nasi Sambil bikin video Buat nemenin kalian Ya Apa kabar Orang baik Kangen ya Masya Allah Saya terima kasih sekali Jujur Jujur Kalau saya boleh jujur Memang Saya sudah mempertegas berkali-kali ke teman-teman ya Selasa Kamis Dan juga Sabtu Jadi satu minggu itu Video tayang 3 kali Videonya Mas Tulus di channel ini Tapi Teman-teman nih Kemarin-kemarin Karena Mas Tulus live setiap hari ya Live terus intense banget Tiba-tiba ngilang Teman-teman banyak yang DM Kalau saya boleh jujur Jujur sekali Saya merasa sangat terganggu Jujur ya Apalagi Mas Ini kan gini-gini-gini Mas sayo dong Mas live Ada yang lebih intense itu Ketika mereka tuh spam chat Spam chat PPPPPPP Kemudian telpon Miss call segala macem Itu Jujur sangat mengganggu Tapi dari Di balik rasa gangguan Yang jenengan buat itu Jujur Saya merasa Jadi manusia yang Wah Saya tuh penting bagi mereka ya Karena Kalau pas saya gak live Mereka kangen Kalau pas saya gak buat video Mereka kangen Berarti ya Mas Tulus ini Termasuk orang-orang yang Boleh diperhitungkan Teman-teman Terima kasih banyak Karena banyak yang nanya Mas Tulus sakit kah Mas Tulus kemana kah Aku mimpi kayak gini Mimpi kayak gitu Terus kebetulan tuh Status-status Mas Tulus itu Kadang-kadang itu Kata teman-teman Terkesan kayak Ngeluh kayak apa Memang kadang-kadang Cuma bikin status yang Ya wajar tau teman-teman Seminggu full Nyanyi Tidurnya kurang Terus capek Ya boleh tau manusiawi kan Ngomong capek Terus yang Tuhan terserah padamu Aku ikut maumu Tuhan Nah memang tugas kita kan Seperti itu ya Selain kita berusaha Kita ikut apa kata Tuhan Itu kan lagu sebetulnya Kalau teman-teman tau Jadi kadang-kadang Teman-teman ini terlalu apa ya Maaf Saya bilang terlalu posesif Saking sayangnya Tapi kadang-kadang berlebihan Aku terima kasih ya Pokoknya yang doain baik Yang prasangkanya baik Terima kasih banyak Tapi yang overprotective Jangan keterlaluan ya Teman-teman ya Aku tau aku orangnya manis Aku tau aku orangnya Kangenin Leheke Opotolus Tapi kalian gak boleh terlalu kangen Karena kangen itu berat Cukup aku aja Asyik Sehat berkama limpa Untuk semuanya ya Sekali lagi Selamat bergabung Untuk yang baru pertama kali bergabung Yang sudah sering bolak-balik Selamat datang Support Mas Tulus Dengan subscribe Pencet tombol like Juga di share Jangan lupa Jangan skip iklan yang pendek Teman-teman Tanggal 9 ini penentuan Kalau kalian rajin Nyawer Tidak skip iklan Mas Tulus Pasti bisa gajian Tanggal 24 ya Jadi ayo Jangan skip iklan pendeknya Jangan lupa like Kemudian dibantu Share ke media sosial Yang kalian punya Sama yang mau nyawer Ada tombol terima kasih Atau super thanks Di bawah video ya Terima kasih banyak Aku tadi sempat cek Pas lagi nyanyi Ada yang nyawer Ada yang nyawer 100 ribu Di videoku yang kemarin Terima kasih ya Mbak Allah Berkah Jadi nyawernya pas Video live aja Mas Tulus Enggak Di setiap videonya Mas Tulus Teman-teman bisa nyawer Pake tombol super thanks ya Sehat berkah melimpa Untuk semuanya Teman-teman Semoga selalu dalam Kesehatan Kenapa saya bilang Seperti itu Karena cerondol Memberikan clue Kurang baik lagi Terhadap kita Terkait dengan Kondisi Kesehatan Sudah seperti yang Beberapa kali disampaikan Dari Mei sampai April Dari Maret April sampai Mei Ini cerondol Memberikan clue lagi Bahwa akan banyak Orang yang sakit Akan banyak orang Yang mengalami Gangguan sakit Dari yang disampaikan Cerondol Apakah ini Mengarah ke laki-laki Atau perempuan Orang dewasa Atau anak-anak Nah kalau dari Hitungan angkanya Dari versi Hitungan Mas Tulus Apakah ini Juga betul-betul ada Untuk tingkat Sakitnya tadi Karena disini Cerondol Tumben Pertama kali Dia memberikan clue Terkait dengan sakit Bukan hanya Untuk manusia saja Tetapi dia juga Memberikan clue Sakit terhadap Hewan Peliharaan kita Seperti apa Ulasannya Nanti Mas Tulus Jabarkan lebih detail Yang sakit Semoga cepat sembuh Yang punya masalah Semoga cepat selesai Yang saat ini Sedang seret rejeki Semoga dilancarkan Lagi sama Allah Teman-teman yang Sedang punya tanggungan Utang piutang Semoga utang Indang lunas Amin Teman-teman yang Sedang kurang baik Keadaannya Semoga segera membaik Amin Ya Allah Maaf ya rejeki Mas Tulus sambil Masak nasi Jadi tidak Nyolok AC Kalau sambil Masak nasi AC-nya nyala Ya Tidak pun Tidak Mas Tulus sedang Dui Kubuk Sing listriknya kuat Tadi Masak nasi So syuting Ini kalau lagi Masak nasi Sambil syuting AC-nya dihidupkan Tidak akan bisa Pasti akan Jebret Seperti Jebret Nanti Mas Tulus Dabarkan apa yang Disampaikan Cerondol Nah Teman-teman Orang-orang baik Aku masih ingatkan Terus buat teman-teman Untuk membantu Sedekah nasibok Sedekah bumi kita Alhamdulillah Dua-duanya Lagi melempem Ya Pokoknya Terima kasih Yang sudah Berpartisipasi Terima kasih Banyak Dibilang Apa masih melempem Mas Tulus Setelah Mas Tulus Ngoceh Melempem Tapi tidak Terlalu melempem Sudah banyak Yang tergerak Tetapi dengan nominal Yang Alhamdulillah Tidak terlalu besar Jadi saya kategorikan Masih melempem Makanya teman-teman Minta doanya Kalian Orang-orang baik Aku yakin Doa-doa kalian Insyaallah dikabul Sama Allah Ya Doain mudah-mudahan Di bulan Mei ini Sedekah nasibok kita Juga diberikan Kecukupan Sehingga bisa kita Gabungkan dengan Yang bulan April Kemarin Katakan amin Amin Semoga Allah Cukupkan sedekah Nasi box kita Dua kali lipat Dari April Dan juga Mei Amin Ya Allah Semoga juga Allah izinkan Segera untuk Sedekah bumi Nusantara Bisa segera Kita laksanakan Amin Paling tidak Allah Kobul Di tanggal 9 September 2024 Semoga sedekah Bumi Untuk Nusantara Kita Dananya bisa terkumpul Dan bisa kita Selenggarakan Katakan amin Amin Ya Allah Amin Ya Allah Terima kasih Terima kasih Banyak Ya aku juga Tertarik banget Untuk Gini Teman-teman Ternyata tuh banyak banget Yang masih ketinggalan Soal Bayi Bajang ini ya Kemudian soal Among-among ini Ternyata luas sekali Masih banyak orang-orang Yang belum Tahu Nanti Mas Tulus Atur waktu ya Kapan waktu Kita buat live Khusus Pertanyaan Seputar Bayi Bajang Atau mungkin Bahkan kita buat Among-among lagi Karena teman-teman Banyak banget Orang-orang yang Masih belum bisa Ikutan among-among Dari kemarin Ketinggalan videonya Katanya Sehingga tidak bisa Ikutan among-among Nanti Mas Tulus Fikirkan dengan tim ya Takutnya Saya jujur Kerjaan lagi padat banget Untuk biasanya Yang hanya Sabtu Minggu Sekarang tuh hari biasa Juga Mas Tulus ada kerjaan Teman-teman Jadi kalau untuk Meng-handle Among-among lagi Sepertinya agak sulit Terus cari waktu Yang tepat dulu Tetapi Gak tahu Kalau emang Allah izinkan Nanti kita Giring dulu ya Kita arahkan dulu Pembahasan kita Karena masih banyak Yang belum paham Kemudian juga masih banyak Yang belum ikutan among-among Oke Nanti Mas Tulus cari waktu Kapan waktunya kita live Kita ngobrol Soal bayi bajang ini Kemudian juga Mas Tulus Akan atur waktu Supaya kita bisa bikin Among-among Bareng-bareng Khususnya untuk yang Belum terlaksana kemarin Atau Belum sempat ikutan Matur sembahan pun Terima kasih banyak Yang sudah membantu doa Sudah membantu sedekah Sudah menyemangati Mas Tulus Berpartisipasi dalam Segala kegiatan sedekahnya Mas Tulus Matur sembahan pun Mudah-mudahnya Sedekahnya jendengan Allah terima Sesuai dengan niat Yang dihajatkan Amin Semoga sedekahnya jendengan Bertukar dengan rejeki Yang berkah melimpah ruah Amin Bertukar dengan kesehatan Bertukar dengan Dimudahkan segala urusan Baiknya Mas Tulus doakan Jenengan yang sedekah Ke Mas Tulus Amin Ya Allah Semoga segala hajat Baiknya segera Allah kabul Amin Semoga sedekahnya jendengan Yang sedekah-sedekah Ke Mas Tulus Jadi media Tolak bala Untuk jendengan Dan keluarga Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah Teman-teman yang pesan Minyak bidara Silahkan cek kolom Deskripsi Whatsapp Ke nomor Whatsapp 0857 Mau tahu dulu Gimana caranya Mas Tulus Cek video Mas Tulus Lagi packing Ya Fahami dulu Fungsinya Berapa milih Cara pakenya Cara pesannya Jadi Whatsappnya Sudah langsung To the point Mas Tulus Saya pesan 3 Nama saya Ibu Ari Alamatnya ini Kode postnya ini Nomor HP penerima Dan juga nama Lengkap Kemudian juga Alamat lengkapnya Ya Seperti itu Orang baik Terima kasih banyak Yang sudah pesan Semoga segera sampai Yang sudah sampai Semoga jodoh Tati Tombo Tombo Tekau Lorolu Lorolungo Amin ya Allah Matur Sembahan Terima kasih banyak Yang tidak suka Dengan intermezzo-nya Teman-teman silahkan Geser di menit ke 10 Ya Yang tidak suka Dengan intermezzo-nya Kalian bisa geser Ke menit ke 10 Ke 10 Oke Terima kasih Wah Mas Tulus itu Lagi banyak tawaran Untuk live streaming Teman-teman sekarang ya Live streaming Perform nyanyi Live streaming Untuk jualan Online Segala macem Dan Kalau sampai Kerjaan itu Mas Tulus terima Mungkin Ya betul-betul Tidak bisa se-intense Biasanya Teman-teman Karena Mas Tulus harus live Di beberapa platform Dulu kan memang Pertanggap Mas Tulus Ngerjain itu Sebelum punya YouTube Tapi Beberapa tawaran Masih belum saya terima Untuk yang jualan Juga live streaming Ya Gak tau lah nanti Ikuti kata hati aja Cuma kalau Aku tuh udah males Ribet yang kesana-sini Yang Harus ada regulasi Segala macem Sudah saya pengen Fokusnya YouTube Aja Sa-intu-e Sa-aridhoni Gusti Allah Tapi ya Saya nyaman gitu loh Daripada Untuk yang lain-lain Dia arahkan saja Ya Allah Terserah Aku pasrahkan sama Allah Bagaimana Allah Memberikan aku rezeki nanti Ya Oke Terima kasih orang baik Semuat dan semangatnya Ya Menit ke-sebelas Teman-teman Silahkan digeser Panjang banget Mas Tulus Nih ah Intermezo-nya Kelamaan ya Nah Teman-teman Saya ingatkan sedikit ya Cerondol itu beberapa Kemaren Kemaren Sebetulnya kemarin Nah Sebetulnya ini mau saya bahas hari ini Hari ini di jam 1 siang Jam Antara 1 atau jam 2 siang Pengen live streaming Ngebahas apa yang disampaikan cerondol Jadi mas Tulus itu kan Sering ngerasa badannya sering capek gitu ya Satu Capek karena memang aku tuh sering nyanyi Dan aku tuh juga sering perform kan Sering nyanyi juga Dan tidak secapek ini Dan ternyata bukan cuma saya Mas Wardi juga ngalamin yang sama Teman-teman yang suka Performer-performernya lain juga gitu Ngalamin hal yang sama Mudah capek Katanya mudah sakit Nah ketika saya lagi ngedumel Saya ini kenapa ya Apa saya ini kena DBD Apakah saya kena tipe segala macem Karena ketika periksa tuh Ya dokter bilangnya Cuman ini karena kecapekan Karena bapak kebanyakan ngerokok Padahal jujur teman-teman Saya itu Rokok satu bungkus Itu bisa sampai 2 minggu Ya Maaf Hanya pas lagi ke belakang Saya tuh hobi ngerokok Pas lagi Ya Itu doang Jadi aku tuh gak masuk aku Ketika dokter bilang Sakitmu gara-gara rokok Mukanya agak Dalam tanda kutip Terlalu sering merokok Itu mengganggu Ini juga beberapa hal Nah pas aku lagi ngobrol ini Ternyata cerondol Ngasih clue ke saya Le Memang bulan ini Akan banyak orang Yang sakit Apalagi lewat tanggal Li Lewat tanggal 5 Ini yang disampaikan cerondol Dan Jujur teman-teman ya Kalau saya hitung Lewat tanggalnya Memang Cenderung Ada kemungkinan Yang disampaikan cerondol Lalu apa yang disampaikan cerondol Yang pertama Akan banyak orang sakit Kemudian juga Bukan hanya orang Tapi Akan banyak makhluk Allah Atau makhluk Tuhan yang sakit Ini yang disampaikan cerondol Salah satunya adalah Kita Manusia Ya manusia kan banyak yang sakit Kalau dari penyampaian cerondol Setelah disampaikan Saya coba jabarkan Banyak orang sakit ini Lebih ke universal Hampir semua orang juga akan Mengalami sakit Akan mudah capek Akan mudah lelah Ini disampaikan cerondol Sebenarnya Secara dalam tanda kutip Penyakitnya Ini bukan penyakit yang Berat Kalau disampaikan cerondol Ini bukan penyakit berat Atau penyakit yang bisa Merenggut nyawa Sebetulnya Tetapi Berbeda dengan yang hewan Makanya Mas Tulus Pengen jabarkan dulu Untuk sakit yang untuk manusia Dan juga hewan Ini disampaikan cerondol ke kita Yang pertama Soal manusianya terlebih dahulu Sakit kepada Atau yang bisa menjangkiti manusia Atau terjangkit Di tubuh manusia ini Terkesan tidak terlalu parah Dari yang disampaikan cerondol Atau Tidak akan maaf Istilahnya itu Mungkin ya Ada faktor kematian Tapi Dari 100 Mungkin hanya sekitar 20-30% Berarti Presentasenya kecil Untuk orang yang meninggal Atau orang yang sakit Kemudian meninggal Ada Tetapi kemungkinannya kecil Jadi sakitnya ini Bukan sakit yang parah banget Allahu Akbar Aku dari tadi malam Belum liat makhluk ini Di rumahku Kayak macanakar Macanakar itu apa ya Kayak kucing Tapi ini gaib Ini bukan-bukan kucing Awalnya aku pikir Ini kucing masuk kamar Sampai aku buka pintu Aku usir Aku tungguin Aku gak keluar-keluar Ternyata tak center-center Yang main jungkil-jungkil Ternyata ini Kayak macanakar Kalian tau macanakar gak sih? Macanakar itu Anak macan Apa ya? Macanakar itu apa ya? Bahasa Indonesia nya ya? Aku gak tau Teman-teman tulis di kolom komentar Ini dari kemarin nih Nongol-nongol ini Cuman kadang-kadang kaget ya Karena Toto nongol gitu Jadi aku kaget Eh Ini ngasur kan udah Apa? Di bawah itu loh Di bawah Lemari kan kecil banget ya Jadi Macanakar itu bentuknya Kayak kucing gitu loh Kayak kucing persis Tapi dia tutul-tutul Tapi ini gaib nih Gak tau nih apa ini sebenernya Apa kiriman dari orang nih Yang ngirim siapa? Yang ngirim duitnya tau Orang yang ngubayar mobil Ngubayar kontraan Akal sepuluh Kok sengkirin misalnya aneh-aneh Ya apa sih? Nah Penyampaian cerondol Sakit untuk orang-orang ini Untuk manusia khususnya Tidak akan terlalu parah Tetapi ini akan mudah menyebar Ini akan mudah menular ya Akan mudah terjangkiti Ya Selain menular ini Juga bisa mudah terjangkiti Ya teman-teman Jadi Akan banyak orang-orang sakit Yang dalam tanda kutip Sakitnya tidak akan sampai Merenggut nyawa Amin Ya Allah Sakitnya tidak akan terlalu parah Kemudian juga Tetapi Ini sakit akan banyak Menjangkiti orang Atau Setidaknya ini mudah tertular Atau mungkin juga bisa Satu keluarga tuh Hampir semuanya kena Misalnya Jadi Sakitnya tidak terlalu parah Atau tidak akan bahaya Istilahnya Ini disampaikan cerondol Tetapi Ini Akan mudah menyerang Kemudian akan berulang-ulang Bisa berulang-ulang Dan juga mungkin Juga akan membantu Akan mengganggu Sorry Akan mengganggu Aktivitas kalian Atau aktivitas kalian Selama beraktivitas Nah Dari yang disampaikan cerondol Saya coba Saya coba garis bawahi Akan banyak laki-laki atau perempuan Kemudian Apakah ini akan Anak-anak atau orang dewasa Ternyata Yang disampaikan cerondol Ini Yang paling dominan Ini adalah Anak-anak ya teman-teman Anak kecil yang paling dominan Ya Anak kecil yang paling dominan Kemudian Orang dewasa juga sangat mungkin Mengalami Mudah sakit Mudah capeknya Tetapi Anak kecil yang paling dominan Ini yang disampaikan cerondol Dari apa yang saya sampaikan Atau yang disampaikan cerondol Anak-anak akan lebih cenderung Mudah Mengalami sakit Entah itu terjangkit virus Dan lain sebagainya Ini akan bisa mempengaruhi Tubuh anak kecil tadi Untuk mudah Terkontaminasi oleh sesuatu Kemudian mudah sakit Ya Dan Kalau dikategorikan orang dewasa Siapakah yang akan mudah sakit Yang dicari saat itu Yang sedang sakit Ini adalah kebanyakan laki-laki Atau kebanyakan adalah pria Jadi mereka akan mudah sakit Mudah merasa capek Mudah merasa Badannya don Atau imunnya Secara garis besar Kalau tak Pindah kesini Ngakit-ngakitin aja Astagfirullah Kamu siapa sih Kamu siapa namanya Tapi Lulak-lulak Emang pekok Demik itu Demik pekok Jangan ngomong raku Maaf rek Maaf rek Nah Di garis bawahi lagi ya Teman-teman Ini hanya yang disampaikan Cerondol Yang disampaikan Cerondol ini Belum tentu benar Ya Dan Sakit ini Bukan ternyata Bukan hanya Sakit biasa Teman-teman Jadi Bukan hanya penyakit Apa namanya Bukan hanya penyakit medis saja Teman-teman jangan tanya ya Mas Tulus detailnya apa dong Penyakitnya Saya tidak bisa Menyampaikan ini Secara jauh Intinya Orang-orang yang mudah sakit Ini mungkin terkena virus Ya teman-teman Kita tahu Setiap pergantian musim Seperti ini Dbd Kemudian Itipes dan lain sebagainya Ini juga sesuatu yang Dia muncul Dan itu disebabkan oleh Virus Jadi teman-teman Harus hati-hati ya Dan ternyata Bukan hanya penyakit Medis saja Teman-teman ya Dan ini ternyata Juga disampaikan Cerondol Bukan hanya akan Menyerang manusia Tetapi juga hewan Hewan juga mengalami Stres atau penyakit Dalam tanda kutip Penyakit mental Ini disampaikan Cerondol Jadi Bulan ini tuh Secara kesehatan Kita agak kurang bagus Tapi secara Kesehatan mental Kita juga kurang bagus Akan banyak orang yang Mengalami Kejadian apa Kesehatan mental itu Sedang kurang Emosi ini sedang Bisa dikontrol Kemudian bisa mengambil Keputusan secara sepihak Dan secara garis besar Orang-orang akan mengalami Hal yang berhubungan Dengan kesulitan Berpikir jernih Ketika sedang bermasalah Jadi Ini yang akan membuat orang stres Orang-orang akan mudah stres Orang-orang akan sulit Memikirkan Jalur solusinya Karena terlalu sibuk Cari Kenapa gue diginiin Kenapa saya seperti ini Bukan mencari solusi Bukan memperbaiki diri Oh saya dikasih kayak gini Berarti Tuhan Lagi sayang sama saya begini Ini yang disampaikan Cerondol Jadi orang-orang juga Akan banyak yang Stres Orang-orang akan banyak Juga yang mengalami Apa Kejiwaan Teman-teman perlu tahu ya Sekarang itu Banyak sekali Kasus penghehean Antara suami Ke istrinya Sampai terdengar Dimutel-tel-tel Dimutel-tel-tel Jadi Ini Ngerti maksudnya Mas Tulus ya Enggak perlu jelaskan ya Jadi di Ciamis Di Makassar Di beberapa tempat Juga ada Kasus suami Yang menghehe Istrinya Ada yang karena faktor ekonomi Yang satunya juga karena faktor Kalau yang satu sih Aku lihat Karena ada Ada embel-embel gaibnya ya Di laki-laki Yang mentel-tel Istrinya Yang di Ciamis Atau dimana itu Aku lupa Kalau setuju Tulis di bawah Tolong komentar teman-teman Mas Tulus Bahas Suami yang mentul-tul Istrinya Yang mentul-tul Maaf aku gak bisa detailkan Karena Nanti aku ditegur sama Youtube Kalau terlalu terbuka penyampaiannya Ini juga Terkait dengan kesehatan mentalnya Juga satu hal yang penting Teman-teman Jadi jangan terlalu stress Dibuat santai saja Keuangan lagi gonjang-ganjing Lagi tidak pas Semua orang juga pernah di uji Semua orang juga sedang dalam kondisi Yang kurang baik Keadaannya Baik uang dan lain sebagainya Tapi teman-teman tetap harus sehat Secara Just money dan juga rohaninya Jadi bukan cuma just money yang sakit Tapi rohaninya juga bisa sakit Ini yang disampaikan cerondol Nah dari segi manusianya Tadi disampaikan Bisa menyerang Paling banyak laki-laki Kemudian juga Untuk anak-anak juga cenderung Ya cenderung Kalau anak-anak tidak ada kategori Anak-anak pokoknya Anak di bawah umur itu Bisa jadi laki-laki dan juga perempuan Tapi kalau untuk orang dewasa Kategorinya disampaikan Cerondol adalah laki-laki Dan sakitnya tidak terlalu parah Tapi akan mengganggu aktivitasnya Terus Tidak akan banyak Istilahnya Kemungkinan meninggalnya itu Cuma 20-30% Paling banyak Jadi presentasinya kecil Lalu kalau bagi hewan Seperti apa? Ya Hewan yang mengalami sakit Atau hewan yang terjangkit Dengan virus sakit ini Akan lebih mudah mati Atau Akan lebih mudah mengalami Meninggal Istilahnya itu Hewan terjangkit penyakit Kemudian kena virus Kemudian hewannya bisa cepat meninggal Ini hal yang disampaikan Cerondol Berbeda dengan yang disampaikan Penyakit kepada manusia Cerondol menyampaikan bahwa Ketika terjadi pada hewan Virus atau penyakit Yang menyerang hewan ini Akan bisa mengakibatkan Hewan tersebut mati Ya Hewan tersebut menjadi Is dead Gara-gara Kena penyakit Atau virus Yang saat itu Sedang menyerang Hewan tersebut Ini Adalah kabar yang kurang baik Bagi teman-teman Yang memiliki Hewan ternak Ya Mungkin punya peternakan Mungkin punya hewan peliharaan Dan kategori hewannya Tidak hanya Yang unggas-unggasan Tapi juga yang Kaki empat Disampaikan Cerondol Ini juga Bisa mengalami sakit Kemudian bisa mati Mendadak Bahkan Kalau untuk hewan Terkesan ekstrim Kenapa Katanya Cerondol itu Kayak apa ya Istilah Pagi sakit Sorenya mati Gitu loh Kayak Semacam Pak gebluk Yang memang sedang Mengarah ke hewan Secara khusus Ini yang disampaikan Secara Medis ini akan terlihat Sebagai penyakit Tetapi Ternyata Hewan-hewan ini Juga mengalami stres Aku gak ngerti Kalau manusia mungkin Stres karena Keadaan keuangan Lagi tipis Kemungkinan dengan Keadaan lain juga Bisa mempengaruhi Orang itu jadi stres Kejiwaannya jadi terganggu Karena keadaan Atau permasalahan Mungkin juga bisa jadi Tapi dari segi pandangnya Mas Tulu sendiri Kalau hewan stres ini Gara-gara apa I don't know Jadi Sebenarnya Ini diperakarsai oleh Satu makhluk yang bisa mempengaruhi Si hewan menjadi stres Hewan ini jadi stres Hewan akan mengalami Halusinasi Kalau disampaikan cerondol Kemudian juga stres Kemudian sakit Bahkan Sakitnya hewan ini Sorenya sakit Eh paginya sakit Sorenya mati Ini yang disampaikan cerondol Nanti Mas Tulu jelaskan Sedikit Detailnya Seperti apa Tolak balaknya Nanti Siapa tau teman-teman mau mengaplikasikan ya Boleh Nah Dari penyampaian cerondol Tadi sudah dijelaskan Bahwa ini manusia Hewan bisa sakit Kalau hewan bahkan bisa sampai meninggal Pagi sakit Sorenya mati Itu untuk hewan Kalau untuk manusia Insya Allah Amin 30% presentasinya Ada orang yang sakitnya parah Kemudian meninggal Selebihnya juga masih aman-aman saja Masih better menurut saya ya Amin Amin ya Allah Semoga semuanya yang nonton video ini sehat Gak ada yang sakit Semuanya Allah mudahkan rezikinya Allah sehatkan badannya Amin ya Allah Nah Kalau dari segi hitungan angkanya Apakah Mas Tulus juga melihat itu Yes Kenapa saya angkat ini Karena memang Dari hitungan angka Beberapa kali teman-teman Mungkin kalau sudah nonton videonya Mas Tulus Baca angka 1 Ya Tanggal 1 Bulan Mei Teman-teman juga pasti sudah melihat videonya Tanggal 5 Mei juga teman-teman sudah melihat Beberapa hal yang saya perhatikan disini Salah satu clue utamanya dari segi kesehatan Memang akan banyak orang yang sakit Tapi Kalau dari hitungan angkanya ya Saya melihatnya cenderungnya anak-anak saja Tetapi saya tidak melihat Ada siklus Dimana kan banyak orang sakit Dari segi orang dewasa Laki-laki atau perempuannya Kalau dari angka Tidak bisa dijabarkan Justru Gambaran dari angka 5 Ini memang kegaduhan macam-macam ya Dari sakit Dari kecelakaan Segala macam Semuanya masih kumpul Dan gempa Ini juga salah satu hal Yang masih sering terjadi setiap hari Dan teman-teman juga tahu Beberapa hari belakangan Silahkan ditonton video Mas Tulus Yang bahas tanggal 5 Disitu saya jelaskan Bahwa tanggal 5 Mulai tanggal 5 itu Memang ada beberapa poin Salah satunya Yang parah itu adalah Musibah Entah itu gempa Atau gunung erupsi Kecelakaan dan lain sebagainya Sudah menyampaikan itu Dan kita sudah melihat Dari tanggal 5 ke sini Itu tuh gempa banyak banget Dengan kadar skala kecil Tapi Lumayan sering terjadi Di beberapa wilayah di Indonesia Ini hal yang saya baca Nah Kalau dari hitungan angkanya Saya cenderung melihat Anak-anak yang akan mudah sakit Yes Sama dengan yang disampaikan Cokondol Bahwa ini Ini akan cenderung Dalam tanda kutip Cenderung Tidak terlalu parah Penyakitnya Tapi ini akan Double Double dalam tanda kutip Disini bisa terjadi Berkali-kali Dan kalau terjadi Berkali-kali Kemudian tidak Ditangani Kemudian tidak ada Penanganan secara khusus Secara intensif Sepertinya ini juga bisa Merenggut nyawa Bagi manusia itu sendiri Jadi hati-hati Kemudian terkait dengan sakitnya Disini juga betul Saya melihat ada potensi Virus-virusan disini Kemudian teman-teman Yang terjangkit Kayak dari hewan Menuju ke manusia Tertular Ini entah DBD Entah tipe segala macem Ini juga sangat-sangat Mungkin sekali Teman-teman terjangkit Jadi hati-hati Jaga kesehatan Itu dari hitungan angkanya Jadi saya sama Saya hitung sama Dari angka Ilmu titennya Mas Tulus Dengan yang disampaikan Cerondol Saya melihat potensi yang sama Terkait dengan Virus-virus yang sama Lalu Terkait dengan sakitnya Bukan hanya medis Penyakit yang bisa Mengarahkan tubuh kita Menjadi stres Secara kejiwaan Atau Maaf Saya tidak bilang sakit mental Itu adalah maaf Orang dengan gangguan kejiwaan Tidak Tapi Sepertinya Psikis kita itu Akan lebih mudah dikuras Kita akan lebih mudah stres Karena pikiran kita Sedang nyabang kemana-mana Kita akan banyak mengalami Yang namanya Sakit secara Rohani Secara tubuh kita Yang bagian dalam ini Mengalami sakit Yang artinya Sepertinya Juga akan sedikit Membuat kita Terpengaruh Dalam mengarungi Kehidupan kita Sehari-hari Karena kita Ngerasa kayak Lebih mudah stres Tadi sudah saya sebutkan Memang terkait dengan Keuangan Kemudian Kasus rumah tangga Di sini juga Sangat besar Teman-teman Kita sudah melihat Di awal Mei saja Kasus Suami Ke istrinya Itu sudah banyak Saya sudah sampaikan sebelumnya Ya Kalau teman-teman Nalar dengan yang saya sampaikan Saya sudah memperingatkan Bulan 5 ini Kegaduhan terkait dengan Urusan rumah tangga Apalagi yang berhubungan Dengan uang Itu juga sangat Riskan sekali Bisa memicu Perpecahan Atau pertumpahan Pemikiran Kemudian bisa sampai Ada hal-hal yang Mengakibatkan Sesuatu yang buruk Apa deh? Nah ini juga Hal-hal yang saya baca Teman-teman Memang ada kecenderungan Kita mengalami sakit Secara kejiwaan Ya Secara kejiwaan Atau seks stres Atau terlalu banyak fikiran Fikirannya nyabang-nyabang Kemudian di rumah tangga Jadi berantem Kemudian sampai Maaf ada yang di Segala macem Setuju gak Mas Tulus Bahas yang Penghehean istrinya itu Kalau setuju Tulis di kolom komentar Besok langsung saya bahas Karena jujur Saya tertarik bahas itu Cuman teman-teman Belum ada yang Bukan belum ada Aku tuh belum baca Postingan kalian Aku tuh belum baca DM di Instagram Karena memang lagi Full banget Kerjaannya Mas T Itu lagi full Jadi Makanya status juga Statusnya lewat Setelah buka Instagram Bukan status Out lagi Pergi lagi Karena memang Ada beberapa hal yang harus Saya selesaikan Kerjaan di luar Youtube Ini juga banyak teman-teman Sehingga Aku masih belum tahu Teman-teman Apakah ada yang nyaranin Saya bahas itu Karena ini kan Kasus lumayan sadis ya Mungkin juga Mengerikan Bagi sebagian orang Nah Kalau terkait dengan Penyakit hewan itu sendiri Disini juga saya melihat Kegaduhan sakit Yang dialami hewan Tetapi Kalau stressnya Bisa mengarah ke hewan Saya gak bisa Apa Itu keterbatasan saya Saya gak bisa Ngeakses untuk Keterbatasan saya Dari segi hewan Yang meninggal Secara stress Maksudnya Sakit Karena stress Kemudian meninggal Ini hal yang Tidak bisa saya deteksi Ini hal yang Tidak bisa Saya lihat sebelumnya Ini menurut aku Juga Faktor-faktor Yang bisa Mempengaruhi Hewan ini meninggal Adalah penyakit Medis saja Ya Dan memang Ada simbol gaib Disini Jadi mungkin Ada makhluk Yang ditugaskan Untuk Apa Membuat hewan ini mati Pagi sakit Sorenya mati Itu juga mungkin Tetapi Kalau secara stress Juga Bisa menyerang hewan Saya tidak bisa Melihat potensi itu Kemudian Secara psikis Kita juga akan Mengalami sakit-sakit Dari apa saja Dari angkanya Ya virus Badan kita pegal Kemudian kita akan Susah tidur Ya sulit tidur Kemudian Badan kita ngerasa Gak nyaman Lebih mudah Emosional Ini hal-hal Yang mungkin muncul Dari hasil Deteksi Mas Tulus Ketika membaca Angka Ini hasil Analisa Mas Tulus Dari apa yang disampaikan Cerondol juga Semoga bisa kita Analisa sama-sama Teman-teman yang nonton Semuanya sehat Nah ternyata Teman-teman Ternyata Cara yang paling mudah Untuk dijadikan Tolak bala Ya Yang pertama Aku gak perlu menegaskan ya Untuk teman-teman Minta pelindungan Tuhan Kemudian Meminta kepada Tuhan Kesehatan kepada Tuhan Segala macam Itu adalah hal yang wajib Di luar sesuatu Yang akan saya sampaikan Ternyata mudah Paling utama Yang disampaikan Cerondol adalah Mandi dengan air Garam Dengan garam-garam Kroso Ini juga Teman-teman saya ingatkan Kalau saya Menyampaikan Mandi dengan garam Kroso Itu tuh bukan berarti Mau ngambil Kekuatan Insting Apa ya Mistik Dari garamnya Tidak hanya itu Yang kita gunakan Jadi Garam sebagai media Di sini Yang akan saya Sampaikan ke teman-teman Ini Juga merupakan Dari zat Garam itu sendiri Bukan hanya Sebagai media Oh Ini media Orang tua saya Dulu ada doanya Segala macam Berarti ini hanya Sarat Tidak Seperti itu Jadi Mentang-mentang Ini terus Oh ini Saratnya Ini doang Ini cuma Belantara doang Enggak Jadi garam Yang saya suruh Gunakan ini Adalah betul-betul Garam Kroso Atau Garam Kasar Yang memang Memiliki Zat tertentu Yang bisa Membantu Meringankan Tubuh kita Dengan air Hangat Kemudian Dengan Garam Mandi dengan Air hangat Kemudian Dengan air Garam Kemudian Terbanyak Mengkonsumsi Air Kelapa Ini juga Disampaikan Cerondol Cerondol itu Bilang kita Suruh makan Degan Teman-teman Sehari Satu Degan Bagus Banget Katanya Dia Dan aku Sudah Ceritau Juga Air Kelapa Ini juga Mengandung Banyak Sekali Zat Yang Baik Buat Tubuh Jadi Masuk Akal Kemudian Yang Terakhir Adalah Cerondol Menyampaikan Kepada Saya Makanya Saya Beberapa Hari Belakangan Masaknya Suka Bawang Putih Banyak Ada Orang Orang Yang Tidak Suka Dengan Bawang Putih Mungkin Karena Memang Terlalu Nyenget Terlalu Sengak Kalau Dimasak Tapi Ini Hal Yang Disampaikan Cerondol Perbanyak Mengkonsumsi Bawang Putih Dalam Batasan Loh Banyak Terus Sekilo Di Blender Gak Boleh Tapi Ada Batasan Saja Tapi Intinya Adalah Perbanyak Kalau Misalnya Masak Sekali Masak Porsinya Lima Butir Bawang Putih Mungkin Ditambah Tujuh Atau Delapan Sehingga Porsi Bawang Putih Ditambah Yang Pertama Tadi Apa Yang Pertama Pertama Pelindungan Tuhan Yang Kedua Mandi Dengan Air Garam Krosok Dengan Air Hangat Kemudian Mengkonsumsi Bawang Putih Bawang Putih Kemudian Air Kelapa Salah Satunya Saja Bisa Diaplikasikan Dan Yang Terakhir Yang Disampaikan Cerondol Adalah Mengkonsumsi Air Putih Yang Seimbang Atau Banyak Ini Yang Disampaikan Cerondol Jadi Aku Sering Bangun Sekarang Gara Dia Ngebangunin Aku Suruh Minum Cerondol Lagi Posesi Posesi Sama Kakaknya Karena Aku Ngerasa Badanku Sering Capek Terus Tadi Teman Masih Ingat Aku Live Di Mobil Suara Aku Serak Agak Kecil Jadi Aku Lagi Baru Perform Nyanyi Jadi Acara Hari Aku Dateng Nyanyi Full Sampai Jam 5 Setelah Itu Baru Pulang Dan Tadi Di Mobil Baru Naik Dari Acara Dan Aku Langsung Live Jadi Suaranya Agak Berat Minum Air Putih Yang Banyak Ini Salah Satu Yang Dianjurkan Dokter Setiap Orang Sakit Pasti Suruh Minum Air Putih Yang Terakhir Adalah Benarkan Psikis Kita Ketika Kita Sakit Tidak Apa-apa Allah Lagi Ngurangin Dosa Saya Saya Tidak Sakit Apa-apa Semuanya Baik-baik Saja Itu Yang Paling Penting Tekankan Dalam Psikis Kita Bahwa Sesuatu Tadi Adalah Tidak Apa-apa Saya Akan Sehat Saya Akan Baik-baik Seperti Biasa Lagi Terkait Dengan Sakit Ini Juga Bisa Mengarah Kemana Saja Teman-teman Bisa Gatal Virus Kemudian Demam Kemudian Flu Batu Dan Sebagainya Ini Adalah Beberapa Sakit Yang Mungkin Saja Kita Akan Alami Lebih Cenderung Yang Stress Stress Oke Semoga Ulasan Mas Tulus Malam Hari Manfaat Buat Teman-teman Sekedar Teman-teman Tidur Juga Gak Apa-apa Ya Mudah-mudahan Sambil Tidur Sambil Ngeliat Ganteng Mas Tulus Biar Mimpi Indah Ganteng Ganteng Terima kasih Teman-teman Sekali Lagi Hanya Hasil Analisa Yang Disampaikan Cerondol Belum Tentu Benar Yang Disampaikan Cerondol Yang Saya Baca Juga Belum Tentu Benar Teman-teman Boleh Ukur Dari Segi Pandang Kalian Masing-masing Gak Perlu Dipercaya Silahkan Diambil Segi Terbaik Dari Apa Yang Kalian Bisa Semoga Manfaat Mas Tulus Gak Ngajarin Mas Tulus Gak Ngurui Kita Sama-sama Belajar Disini Pokok Yang Nonton Video Ini Insya Allah Allah Sehatkan Badannya Allah Murahkan Rezekinya Allah Kabul Segala Hajatnya Allah Lunaskan Hutangnya Amin Ya Allah Amin Ya Allah Nah Kebetulan Mas Tulus Juga Nonton Videonya Mas Tulus Sendiri Berarti Mas Tulus Termasuk Orang Yang Akan Allah Mudahkan Hutangnya Amin 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 Sehat Berkah Melimpah Semuanya Teman-teman Jangan lupa Terus jadi berkat Antar sesama Teman-teman Jangan lupa Terus jadi manfaat Buat orang-orang Sekitar kita Jangan lupa Terus berdoa Semoga Semua Makhluk Selalu Berbahagia Dari jauhkan Dari musibah Dan bala Amin Ya Allah Yang sedang sakit Saya doakan Semoga cepat Amin Teman-teman Yang saat ini Sedang serat Rezekinya Semoga dilancarkan Lagi sama Allah Amin Yang sedang punya Tanggungan Hutang-piutang Amin Ya Allah Semoga Allah segera Berikan jalan Supaya cepat Lunas hutangnya Amin Yang saat ini Belum bekerja Semoga cepat Dapat kerjaan Yang sudah kerja Semoga rezekinya Berkah barokah Kerjaannya awet Rezekinya lancar Yang belum naik jabatan Semoga segera Diangkat Naik jabatan Atau yang honor Bisa segera Jadi PNS Amin Yang sedang punya hajat Pengen dekat dengan jodohnya Pengen punya rumah Pengen punya Ngomongan Kemudian pengen punya Kendaraan Pengen punya usaha Pengen naik gaji Pengen umroh Pengen angkat Derajat keluarganya Amin Ya Allah Segala hajat Saudara-saudaraku Yang sedang nonton video ini Semoga segera Engkau kabul Ya Allah Amin Yang sedang jual aset Semoga asetnya cepat terjual Amin Saat ini Yang sedang merintis usaha Semoga lancar usahanya Laris manis Dagangannya untuk yang dagang Amin Semoga Mas Tulus Dan yang nonton video ini Termasuk orang yang dipilih Sama Allah Untuk dihindarkan dari sakit Dihindarkan dari fitnah Virus Balak Musibah Dan hal-hal yang tidak baik Untuk kita semua Amin 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 Ya Rabbal Alamin Matur Sembah Nebun Terima kasih banyak Ingat teman-teman Mas Tulus Yang pasti akan buat video Setiap Selasa Kamis Dan juga Sabtu Kalau tidak ada di hari-hari itu Sebenarnya itu normal Ya Tidak ada masalah Oke Kalau Mas Tulus buat video setiap hari Berarti bonus buat teman-teman Selebihnya Adalah Ingat-ingat ya Selasa Kamis Dan juga Sabtu Oke Matur Nuon ya Terima kasih Selamat istirahat Semoga Sambil nonton videonya Mas Tulus Sambil Bisa tidur Mimpi indah ya Jangan mimpiin Mas Tulus Sekarang takutnya nanti kasurnya Buat berdua gak muat Soalnya ya Oke Terima kasih orang baik Selamat istirahat Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Nimpi indah ya Eh Nimpi indah Maksudnya S-Cent Gak kadang tiba-tiba ini Re Terima kasih sudah menonton Untuk mendukung channel ini Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax